Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sebat NJ Channel, kali ini ada berita yang cukup menarik Terkait Reuni 212 Kalau kita ingat teman-teman Beberapa tahun kemarin Itu memang ada kisah, ada cerita Dimana Ahok menestakan agama Islam Kemudian ada masyarakat, ada umat Islam Yang melakukan protes Karena kasus Ahok ini tidak diusut-usut Sehingga muncul gerakan desakan dari masyarakat, dari umat Islam Agar biar penegak hukum ini mengusut menestakan agama yang dilakukan Ahok Nah dari situ muncullah gerakan 212 Dan pernah teman-teman, dimonas itu pernah menjadi putih Karena masyarakat Muslim, masyarakat yang cinta ulama, yang cinta agamanya Datang di sana untuk melakukan aksi unjur rasa Menuntut agar pihak kepolisian, pihak penegak hukum mengusut kasus ini Dan akhirnya berhasil Kasus diusus dan Ahok dinyatakan salah dan dipenjara Nah teman-teman, 212 ternyata tidak berhenti sampai di situ Dan hari ini pun diperingati juga Reuni 212 Tetapi sayang teman-teman, kegiatan hari ini Tidak dikasih izin oleh Polda Metro Jaya Karena mungkin alasan pandemi COVID-19 Namun kalau kita lihat Di jalan-jalan, di sekitar patung kuda Dan arah menuju ke Monas Ini juga banyak masyarakat, umat Islam yang datang ke sana Walaupun pihak kepolisian sudah mengancam Akan mempidanakan Siapa yang melakukan aksi unjur rasa hari ini Namun tidak menyurutkan mereka Kalau saya melihat Banyak juga yang masih datang ke sana Mereka tidak takut Mau dipenjara Mau diapakan di pidana dan sebagainya Mereka sepertinya tidak takut Kenapa? Menyampaikan aspirasi Menyampaikan pendapat di muka umum Adalah hak konstitusional warga Indonesia Karena itu mereka berani datang ke sana Tetapi yang intinya Bahwa aksi hari ini adalah aksi damai Super damai Tidak anarkis dan sebagainya Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat perkembangan Masa reuni di sekitar Jakarta Kita baca berita di kumparan teman-teman Masa reuni 212 Mulai terlihat di sekitar Monas Ini pagi hari ini teman-teman Rencana aksi reuni 212 Yang dikelar hari ini Kamis 2 Desember Tidak mendapatkan izin Dari Polda Metro Jaya Namun rupanya Masa reuni 212 Tetap berdatangan di sekitar Patung Kuda Jakarta Beberapa serta Aksi terlihat memakai Gemeja putih Sarung dan peci putih Beberapa orang terlihat Di depan stasiun gambir Sekitar 600 meter dari Monas Sementara itu Terlihat di sekitar Jalan Merdeka Selatan Utara dan Timur Personel gabungan dari TNI Polri Satpol BP hingga Dishub Sudah menjaga ketat di kawasan Monumen Nasional Untuk menyegah masa aksi Masuk ke wilayah tersebut Jadi sudah ada pembatasan-pembatasan Sudah ada blokade agar Mereka-mereka yang mau datang ke Monas Ini tidak sampai ke sana Yang mau datang ke Patung Kuda Sudah terhalangi oleh Blokade-blokade yang disiapkan oleh aparat Persuduan alumni Atau PA 212 Angkat suara terkait Rencana Polda Metro Jaya Yang akan menindak tegas Dan mempidana Reuni 212 Jika tetap digelar Pada hari Kamis 2 Desember Sebab acara ini Tak mendapatkan izin kepolisian Ketua PA 212 Selamat Marip Menegaskan Pihaknya sudah Memberikan surat pemberitahuan Ke polisi Sesuai aturan yang berlaku Jadi kalau izinnya Ini ditolak oleh kepolisian Maka Pihak Panitia ini Memberitahu kepada Pihak kepolisian Bahwa pada Kamis Akan ada aksi damai Reuni 212 Bahwa kami Dari Panitia Reuni Akbar 212 Sebagaimana Amenat Pasal 13 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Telah mengirim dan memberikan Surat pemberitahuan Kata Selamat Lewat keterangannya Rabu 1 Desember 2021 Selamat menuturkan Surat tersebut sudah Diterima langsung Saat Intelkam Polda Metro Jaya Namun surat itu Dikembalikan usai Di foto petugas polisi Ia pun mempertanyakan Hal tersebut Jadi surat itu Diterima Kemudian difoto Setelah difoto Dikembalikan Artinya Pihak Polda Metro Jaya Tidak mau menerima Surat pemberitahuan itu Tetapi ini Hanya difoto saja Surat itu Kemudian dikembalikan Pihak Intelkam Polda Metro Jaya Saat itu Menerima surat tersebut Kemudian Memfoto atau Scan Anehnya Pihak Intelkam Mengembalikan surat kami Dan mengatakan Tidak dapat menerima Surat pemberitahuan tersebut Ujar Selamat Meski demikian Selamat menegaskan PA212 Akan tetap menggelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta Pusat Ia menegaskan Aksi nama ini Bertujuan untuk Menyampaikan pendapat Yang dijamin Undang-Undang Bahwa aksi Penyampaian pendapat Di muka umum Adalah aksi Konstitusional Dan dijamin Undang-Undang Bungkasnya Rencana Di sekitar Reuni 212 Reuni 212 tetap digelar Yaitu di Patung Kuda Tetapi Patung Kuda pun Ini tidak diizinkan Oleh biak Kepolisian Bahkan Bia Kepolisian Akan Memperlakukan Mempidanakan Mereka-mereka Yang berani Melakukan Unjuk rasa Pada hari ini Jadi ada Ancaman pidana Nah inilah yang menjadi Pertanyaan saya Teman-teman Kenapa kok sampai Diancam pidana Terkait Reuni 212 Karena saya melihat Reuni 212 itu Akan digelar Super-super damai Secara damai Dan tentunya Diharapkan Tetap menjaga Protokol kesehatan Kalau kita bandingkan Sebelumnya teman-teman Ada aksi buruh Ada aksi buruh Yang kemarin juga banyak Ini tidak ada masalah Bia Apar Kepolisian Tidak membubarkan Kemudian ada Aksi mahasiswa Ini juga Tidak ada masalah Ada aksi Demo Yang dilakukan kemarin Oleh pemuda Pancasila Juga tidak ada masalah Bahkan sebelumnya Di saat pandemi juga Kemarin ada Ada juga Aksi mahasiswa Terkait dengan Provinsi undang-undang KPK Itu jumlahnya juga banyak Itu juga Tidak ada masalah Tetapi kenapa Ketika ada Reuni umat muslim Umat islam Reuni 212 Ini kok Dilarang Dihelang-halangi Bahkan akan dipidana Bagaimana dengan yang lain Misalkan Aksi-aksi yang lain Kok tidak dipidana Tidak ada ancaman Pidana Maksud saya Dari pihak kepolisian Ini yang menimbulkan Pertanyaan kita Teman-teman Kenapa kok tidak sama Perlakuan Aksi demo Antara Misalkan Reuni 212 Dengan aksi-aksi yang lain Kalau aksi 212 Jelas tidak boleh Alasan Pandemi Covid-19 Bagaimana dengan Yang akan datang Misalkan Hari ini sudah selesai Reuni 212 Besok ada aksi Mahasiswa Atau buruh Melakukan aksi Unjuk rasa Apakah juga akan Dilakukan hal yang sama Seperti Reuni 212 Misalkan Dilarang Diancam Dan sebagainya Karena ini Waktu terus berjalan Jadi kalau kita bicara Hukum Hukum itu Adalah Harus sama Diperlakukan Untuk seluruh Masyarakat Indonesia Harusnya sama Jadi Aksi unjuk rasa Ini dilarang Tidak boleh Bahkan Diancam Dipidana Bagaimana dengan Aksi yang berikutnya Misalkan Seminggu Dua minggu Sebulan Dua bulan Berikutnya Ketika ada Aksi unjuk rasa Bagaimana perlakuan Aparat Terkait aksi tersebut Terkait demo tersebut Ini yang menjadi Pertanyaan kita Padahal Kita hidup di alam Demokrasi Namanya demokrasi Itu tentu ada demo Demokrasi 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 itu Tentu pasti ada Karena kita hidup Di alam demokrasi Yang memungkinkan Setiap orang Menyampaikan pendapatnya Di muka umum Nah ini Yang menjadi Pertanyaan kita Teman-teman Apakah Dasar yang dipakai Polisi Sudah tepat Ketika Mengancam Mempidana Orang yang melakukan Aksi unjuk rasa Bagaimana dengan Aksi-aksi yang akan Datang Misalkan Buruh melakukan Unjuk rasa Yang akan datang Kita bicara Kemudian Mahasiswa yang akan Melakukan aksi Unjuk rasa Di masa yang akan Datang Apakah Akan diperlakukan Sama dengan Yang dilakukan oleh Alumni 212 Yang menggelar Acara hari ini Itu Pertanyaan Bagaimana dengan Pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh